Pemirsa Pasca Larangan Kemenkes menjual obat sirup. Dinas Kesehatan Pasruan Jawa Timur melakukan sidakes jumlah apotik. Ironis, jumlah apotik masih menjual obat berbentuk cair atau sirup yang mengandung parasetamol. Sementara di Suleman, Yogyakarta, obat sirup masih dijual di salah satu apotik. Dan pihak apotik berdalih masih menjual beberapa obat sirup lantaran adanya klaim dari pihak pabrikan bahwa obat aman serta tidak mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol. Satu persatu, petugas Dinas Kesehatan Pemkot Pasruan mendatangi beberapa apotik seperti yang ada di Jalan Hayam Murug dan Gajah Mada, Kota Pasruan Jawa Timur. Dalam sidak ini, petugas masih menemukan sejumlah apotik yang masih menyediakan obat sirup yang mengandung parasetamol. Padahal masih dipatih di situ, ya? Ya. Tapi masih banyak yang cari apa di mana, Bu? Sementara ini, masih? Masih, ya. Soalnya untuk anak-anak kan biasanya memang lebih suka sirup, ya. Tapi tidak melayani, Bu, ya. Kalau memang itu tetap itu, tapi satu lagi. Ya, Bu, ya. Karena untuk keamanan juga, ya, Mas, ya. Dinas Kesehatan meminta masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat sirup yang mengandung parasetamol, guna mencegah gangguan dijal akut pada anak-anak yang kian merebak. Jika sakit, masyarakat diimbau untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan menggunakan obat berupa tablet atau kapsul. Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Sleman, Yogyakarta. Meski Kementerian Kesehatan meminta kepada fasilitas kesehatan dan apotek untuk tidak memperjual belikan obat dalam bentuk sirup, namun obat serupa masih ditemukan dan diperdagangkan oleh salah satu apotek di Jalan Wahid Asim, Sleman. Pihak apotek mengatakan masih menjual beberapa obat sirup di apotek karena mendapatkan konfirmasi sepihak dari pihak pabrikan bahwa obat-obatannya aman dan tidak mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Masih, tapi ada beberapa merek saja. Tidak semua merek kita kasih, karena kita juga nunggu keputusan dari Dinkes dan Kemenkes obat-obat apa saja yang aman untuk pelarutnya sama tidak. Dari pabriknya sudah mengonfirmasi bahwa obat-obat tersebut terbukti aman dari PEG dan etilen glikolnya itu sendiri. Hingga tanggal 18 Oktober 2022, Kementerian Kesehatan menemukan 206 kasus gagal ginjal akut di 20 provinsi dengan angka kematian mencapai 48 persen atau 99 anak. Seluruh apotek dan layanan kesehatan diminta patuh mengikuti instruksi Kementerian Kesehatan serta menghentikan sementara penjualan obat sirup atau cair kepada masyarakat guna mencegah kasus gagal ginjal akut kian merebak. Tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.